Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kakak Fawas Di video kali ini Gue bakal buat video mengenai 5 fitur unggulan yang ada di OPPO A5 dan OPPO A9 2020 Kelima fitur yang akan Saya sebutkan ini adalah fitur baru Di perangkat OPPO Dan dimiliki oleh OPPO A5 dan OPPO A9 Meskipun salah satunya sebenarnya sudah pernah digunakan Di OPPO sebelumnya yaitu OPPO Find X Oke sebelum kita masuk Ke videonya Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan juga untuk menekan tombol notifikasi Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel ini Oke fitur yang pertama Yaitu fitur stiker di kamera Jadi di OPPO A5 Dan OPPO A9 2020 ini Sudah ada fitur stiker di kamera Stiker yang saya maksud adalah seperti ini Jadi teman-teman langsung aja masuk di bagian kamera Lalu masuk di bagian kamera depan Seperti ini Sekarang sudah berfungsi kamera depannya Lalu masuk di bagian video Nah setelah masuk di bagian video Teman-teman langsung aja tekan bagian stiker Stiker yang ini Maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini Teman-teman bisa lihat disini Nah ini adalah stiker yang bisa dibilang Fitur yang bisa dibilang terbaru di perangkat OPPO A5 2020 ini Dan disini teman-teman bisa merubah karakternya Jadi langsung aja tekan bagian kuning ini Disini lalu geser ke paling kanan Nah disini teman-teman bisa merubah karakternya Dari karakter bebek ke naga ke apalagi ini Pokoknya disini bisa rubah karakternya Dan ini bisa menjadi foto dan juga bisa menjadi video Caranya biar menjadi video Teman-teman tekan lama untuk mengambil video seperti ini Lalu teman-teman silahkan berbicara seperti ini ya Halo selamat datang di channel Kakak Fawas Di video kali ini Nah seperti itu contohnya Maka secara otomatis yang tadi akan menjadi video Halo selamat datang di channel Kakak Fawas Di video kali ini Nah seperti itu contohnya Oke itu adalah fitur yang pertama Yang menurut saya keren banget Di OPPO A5 dan OPPO A9 2020 Fitur yang kedua yaitu Dolby Atmos speakernya Dual speaker Dolby Atmos Nah di OPPO A5 2020 dan OPPO A9 itu Sudah dilengkapi dengan dual speaker Dolby Atmos Teman-teman bisa lihat di bagian atas Ini adalah speaker Di bagian bawah juga ada speaker Secara otomatis ketika teman-teman memutar musik Maka akan mengeluarkan Suara dari speaker bagian atas Dan juga speaker bagian bawah Pada umumnya di OPPO OPPO sebelumnya Hanya menggunakan speaker bagian bawah Dan untuk speaker bagian atas Hanya digunakan untuk Teleponan ya seperti ini Nah meskipun sebenarnya di mode Dolby Atmos speaker ini Yang mendominasi adalah speaker paling bawah Tapi speaker paling atas ini juga membantu Dan juga menambah volume dari Handphone OPPO A5 dan OPPO A9 ini Selain itu di Dolby Atmos speaker Teman-teman juga bisa merubah Karakter genre musiknya ya Teman-teman langsung aja masuk di bagian pengaturan Lalu masuk di bagian suara dan getaran Lalu geser ke paling bawah Disini ada efek suara global Dolby Atmos Teman-teman langsung aja masuk Nah disini teman-teman bisa merubah Untuk karakter suaranya Bisa, sorry, efek suaranya Ke cerdas, teater, game, ataupun musik Sesuai pilih, sesuai selera teman-teman Dan ini suaranya agak beda-beda sih ya Oke itu fitur kedua dari OPPO A5 dan OPPO A9 2020 Terus kemudian fitur yang ketiga Ada di albumnya ya Jadi pada umumnya di handphone OPPO sebelumnya Kalau sampai kita punya foto ribuan Maka secara otomatis Cara untuk mencari fotonya Yaitu di scroll ke bawah ya Secara otomatis Nah di OPPO A5 2020 ini Sekarang teman-teman Makin lebih simpel Caranya Untuk mencari foto yang ribuan Teman-teman tinggal Cubit aja layarnya seperti ini Cubit ke dalam seperti ini Maka secara otomatis Layarnya akan menciut Dan teman-teman Lebih mudah mencari fotonya Maka secara otomatis Ini fotonya akan muncul semua ya Ini masih bisa kita ciutkan Sekali lagi seperti ini Bayangkan berapa banyak foto Yang bisa kelihatan Ketika posisinya seperti ini Jadi jelas lebih mempermudah Apalagi cewek-cewek yang suka selfie Ya Yang fotonya sampai ratusan ribu Yang memorinya penuh hanya karena foto Nah ini cocok banget ini Oke itu fitur yang ketiga Yang menurut saya Terbaru di perangkat OPPO A5 dan OPPO A9 ini Selanjutnya Ada di bagian model layar depannya Ya Jadi pada umumnya Di OPPO Tampilannya seperti ini Tidak ada pilihan lain Tampilan layarnya seperti ini Tidak ada pilihan lain Nah di OPPO A5 dan di OPPO A9 2020 ini Sekarang kita sudah bisa merubah tampilannya Maksud saya seperti ini Teman-teman langsung aja masuk di bagian pengaturan Masuk di bagian layar beranda dan majalah Layar kunci Yang ini Lalu pada bagian atas Model layar depannya Di sini masih mode standar ya Teman-teman bisa lihat Ini mode standar Nah di bagian bawah ada model laci Yang bisa teman-teman pilih Dan ketika teman-teman pilih model laci Maka tampilannya akan seperti ini Ada garis yang artinya kita bisa scroll ke atas Untuk melihat aplikasi lebih banyak Jadi teman-teman bisa mengosongkan aplikasi di bagian sini Dan nanti aplikasinya semuanya akan kelihatan dari bawah sini Oke Benar kan ini fitur baru di OPPO Apalagi di OPPO A5 dan OPPO A9 2020 Oke Fitur kelima ini yang menurut saya paling keren ini OPPO A5 ini dan OPPO A9 ya pastinya ya Punya fitur yang namanya kenyamanan digital Jadi teman-teman kalau mau cari kenyamanan digital ini Masuk di bagian pengaturan Lalu scroll ke bawah Di sini ada kenyamanan digital dan kontrol orang tua Yang ini Nah di sini Kita diberikan informasi bahwa Handphone kita Selama 3 jam hari ini Handphone saya digunakan oleh beberapa aplikasi ini Jadi kita bisa mengontrol untuk Fungsi penggunaan Handphone kita Contohnya Di sini Yang mendominasi Saya lebih banyak memainkan PUBG Mobile Selama hari ini 3 jam 12 menit Menggunakan handphone ini Selama handphone ini aktif Maksudnya Digunakan Saya lebih banyak menggunakannya di PUBG Mobile Terus kemudian Kamera Game Master Video, Share It dan lain-lain Nah di bagian bawahnya Di sini teman-teman bisa lihat Di sini ada kontrol orang tua Nah handphone di Handphone OPPO A5 dan OPPO A9 ini Bisa disinkronisasikan Atau dikontrol jarak jauh Oleh orang tua Ketika handphone ini dibelikan ke anaknya Nah di sini Menyiapkan kontrol orang tua Dengan Family Link Google Mengawasi ponsel ini dari jarak jauh Dengan aplikasi Family Link Untuk orang tua Nah jadi orang tua bisa mengontrol Atau mengawasi ponsel OPPO A5 ini Yang diberikan kepada anaknya Oke Memantau waktu pemakaian perangkat Dan menatapkan batas sesuai kebutuhan Jadi ini menurut saya paling Mantap ini aplikasinya Fiturnya Jadi kita bisa mengontrol penggunaan handphone Dan juga membatasi sekaligus memantau Dan menatapkan Apa namanya Waktu sesuai dengan Batas Batas waktu sesuai dengan kebutuhan anak kita Terus kemudian yang ketiga Menambahkan batasan ke layanan Google Seperti persetujuan aplikasi Atau filter konten di Google Play Jadi anak-anak ketika menggunakan handphone OPPO A5 Teman-teman bisa mengontrol aplikasi Apa saja yang digunakan oleh anaknya Di handphone OPPO A5 Ataupun OPPO A9 Jadi kalau kita masuk disini Akan ada pilihan Siapa yang akan menggunakan perangkat Nah ketika ini handphone Handphone ini akan digunakan oleh anaknya Silahkan pilih anak atau remaja Tapi ketika yang menggunakan ini adalah orang tua Silahkan pilih bagian orang tua Ya Contohnya saya pilih orang tua Nah disini saya sudah download aplikasinya Seperti ini agak lama sedikit ya Oke pokoknya seperti itu Fitur unggulan yang ada di OPPO A5 dan OPPO A9 Versi saya Karena memang fitur-fitur ini Jarang banget ada di HP OPPO sebelumnya Yang ada cuma tadi ya Sticker di kamera Itu pun ada di Handphone flagship Atau handphone high-end Tipe atas OPPO Yaitu OPPO Reno Sorry OPPO Find X Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan juga untuk menekan tombol notifikasi Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya